Sebenarnya Mas Ganjar momentum ini harus diambil, soanlah, kembapuan. Politik air mancur itu kan, siapa yang bergeringat, siapa yang kena airnya. Perilaku politik di DPD itu sangat-sangat feudalistik. Tadi Bang Effendi sendiri bilang bahwa ada yang namanya darah biru. Ini kan sebetulnya kultur yang melekat dalam budaya politik feudal. Kita mendukung Bang Ganjar ini untuk di 2024. Mbak Puan, coba dia keluar gitu, bawa jualan ke 34 provinsi. Pasti, mau Prabowo juga nungsep pasti. Iya, nungsep semuanya. Tentu PDIP punya rasionalitas, kenapa misalnya Ganjar kemudian dalam tanda kotip dikunci, dikosa itu, nggak boleh di PDIP. Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kita semua. Saatnya ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Masih bersama saya, Indra Maulana. Pekan ini kita coba gali cerita di balik menghangatnya dinamika di internal partai berlambang Banteng Moncong Putih. Sebagai partai pemenang pemilu 2019, rupanya rebutan tiketnya pres di 2024 sudah mulai menghangat ya sejak sekarang. Diawali dengan sindiran Mbak Puan, Putri Sang Ketua Umum Ibu Megawati, tentang seorang pemimpin yang seharusnya aktif di masyarakat, di lapangan begitu. Bukan asik bermedsos sampai serangan langsung sosok Bambang Urianto yang menyebut bahwa Ganjar Pranowo langkanya sudah terlalu maju. Kemajon gitu loh bahasa Jawanya. Dan sok pinter sehingga tidak diundang dalam acara partai yang juga dihadiri oleh Puan Maharani. Persepsi yang muncul di publik, ini persepsi yang muncul di publik ya, adalah kekhawatiran seorang Puan Maharani akan elektabilitas Ganjar Pranowo yang juga sebagai gubernur Jawa Tengah di beberapa lembaga survei jauh lebih tinggi. Benarkah demikian? Coba kita cross-check kali ini dengan Bang Effendi Simbolon, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Effendi, apa kabar? Selamat pagi Indra. Selamat sehat. Oke, kemudian ada Bang Emmanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman nih. Ini adalah salah satu organisasi relawan Jokowi. Pagi Bang. Mas. Ya, pagi. Selamat pagi. Iya, kemudian ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi Bang Indra, Bang Effendi Simbolon, dan Bang Emmanuel. Selamat pagi Mas Adi. Karena ini adalah programnya namanya cross-check, langsung saya cross-check langsung kali ini ke Bang Effendi tentang beberapa pernyataan yang sudah muncul ya Bang Effendi di berbagai media yang menyebut bahwa dinamika antara Mbak Puan dan Pak Ganjar ini bukan bentuk persaingan politik sebenarnya ini. Bagaimana penjelasannya Bang Effendi? Ya, memang di hari Sabtu itu mencuat terbuka ke publik ya. Dan itu ciri khasnya PD Perjuangan, ya apa yang terpikir, apa yang terasa itu ya terbuka, terbuka ke publik. Itulah gaya budaya di PD Perjuangan gitu. Maka sebagian besar ya pemilih atau yang konstituen atau simpatisan PD Perjuangan itu menyenangi budaya itu. Nah, apa yang disampaikan oleh partai, jadi bukan oleh Pak Bambang Urianto atau Bambang Pacul dalam undangan itu, itu memang itu bagian dari sesuatu sebab-akibat. Jadi, kalau saya mengamatinya itu sudah cukup lama. Sudah cukup lama akumulasi bagaimana partai melihat ya hal-hal yang sebenarnya lebih asesmen ke internal ya. bagaimana seorang ganjar yang mungkin lebih asik dia ya dengan enjoy dengan dirinya. Jadi, kita ini kan atau kami-kami ini kan bagian dari kader yang sebagai kader kan tidak bisa berjalan seperti domba yang jalan sendiri-sendiri gitu. Kurang-kurang sering bersama partai maksudnya, Bang Effendi ya. Ya, dan itu kalau saya mengamatinya bukan setahun-dua tahun, sudah cukup lama gitu ya. Jadi, ya rasa kurang empati, tertawa bersama rakyat yang sering didengungkan oleh Ibu Ketua Umum itu ya tidak terasa di bawah seperti, orang mengatakan seperti air mancur katanya, yang kena itu yang di jauh-jauh aja. Maksudnya gimana ya? Yang kena di jauh-jauh itu kena apanya nih? Kena keuntungannya dari Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hatiannya juga ya. Kan politik air mancur itu kan fenomena politik kekinian di Indonesia kan terjadi itu. Yang dekat nggak dapat apa-apa gitu. Ya, siapa yang berkeringat, siapa yang kena airnya dan seterusnya ya. Dan ini lebih kepada internal menurut saya ya, menurut saya lebih kepada internal. Bagaimana, sebagaimana kita tahu kontribusi terbesar suara PDI Perjuangan itu kan datang dari Jawa Tengah. Ya, ya, ya. Dan perwakilan DPR juga dari Jawa Tengah. Bahkan mayoritas kepala daerah PDI Perjuangan ada di Jawa Tengah. Jadi, ya ini lebih kepada bagaimana ya kurang empatinya lah. Tersentuhan dengan langsung dengan, maka yang disampaikan itu ya tentu menurut saya itu akumulasi ya. Akumulasi yang panjang gitu. Bahkan saya lihat sih sudah lebih dari 2-3 tahun ya itu ya. Jadi, nah itu yang kemudian membuat akhirnya partai itu ya mengambil sikap, ya sudah diberikan teguran begitu ya, bahwa tidak diikutkan dalam pertemuan tiga pilar. Kita biasa di partai ada tiga pilar, ada struktur partai sendiri, ada yang partai yang ditugas di legislatif. Istilahnya kan kami petugas partai ya, ada yang di legislatif. Nah, Mas Ganjar kan di eksekutif. Beliau kan kader yang diusung oleh PDI Perjuangan dan berarti kan oleh partai dan oleh seluruh kader. Nah, jadi itu juga yang bisa kita lihat, bahwa kemudian ya publik menafsirkannya segala macam, ya itu boleh-boleh aja. Tapi kalau dari pandangan saya, pandangan saya sudah cukup lama ini. cukup lama, jadi ini kan gimik, gestur, gaya, gaya berpolitik gitu kan. Ya, ya. Ya kesimpulannya politik air mancur tadi lah Bang Effendi ya. Ah, politik air mancur. Di Republik ini lagi musim tuh. Oh, lagi musim. Lagi musim. Bang, tapi saya coba garis bawahnya dulu Bang. Jadi yang dimaksud kurang empati, kurang tertawa bersama rakyat itu maksudnya kurang banyak komunikasi dan dekat dengan DPD Jawa Tengah, PDIP gitu. Atau masyarakat secara umum, tidak hanya masyarakatnya PDIP saja? Ya, wabij khusus ke kader PDI Perjuangan ya. Bukan hanya pengurus, ya kan. Ya saya sampai kesenayan tuh kan bukan karena diri saya, karena pengikut. Mengurus partai di daerah, mengurus partai di DAPIL gitu ya Bang. Ya, Ibu Megawati. Ya, mereka memandang partai, barulah memilih orangnya. Siapa ketua umumnya itu kan faktor-faktor yang menjadi pilihan orang. Nah, kenapa kemudian kita tidak memberi juga kontribusi yang lebih kepada mereka yang menjadikan kita? Nah, itu yang saya melihat ya. Sekali lagi saya lihat lebih kepada hubungan yang seharusnya. Dan ini ada beberapa tempat, PDIP Perjuangan. Maksudnya yang sama kasusnya gitu ya? Iya, iya. Kader-kader di daerah lain? Iya, termasuk di Jakarta juga begitu. Zaman Bang Yos dulu, asik kita dorong-dorong dia jadi, abis itu dadah. Dan seterusnya lah. Dan seterusnya, hampir. Saya belum ada melihat yang kemudian tetap menjadi bagian dari roh rakyat yang itu hampir nggak ada. Tokoh yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, itu yang mungkin. Ya, maksudnya roh rakyat itu dekat dengan rakyat itu rakyat secara umum atau rakyat yang artinya pengurus-pengurus partai, terus simpatisan di partai PDIP gitu loh Bang. Yang mungkin di... Iya, iya. Ya, kan kita itu kan nggak bisa juga membuat memilah-milah mana yang kader, mana yang rakyat. Tapi kedekatan kita bersama dengan rakyat itu kan bisa terasa. Jadi itu yang saya lihat. Jangan dong kamu hanya show aja di sosmed gitu loh. Kita kan ini kan demokrasi di Indonesia kan lagi musim dengan semuanya pencitraan kan, kamuflase. Jadi banyak yang artificial, yang kepalsuan gitu. Oh, kepalsuan ya. Oke, baik-baik ya. Ya, jadi saya bisa memahami apa yang diambil oleh partai. Bukan diambil oleh Mas Pakul ya. Saya bisa memahami. Tapi sekali lagi juga Mas Ganjar saya kira memahami itu. Kita tidak kemudian ada friksi besar gitu ya. Memahami lah, dia paham gitu. Apalagi kalau misalnya, saya kira karena budaya Jawa juga jauh lebih santun gitu ya. Ya, itu pasti memahami tuh. Wah, begitu sudah terbukanya. Saya aja mungkin nggak seterbuka. Gitu, gaya Mas Pakul ya. Tapi kalau sudah sesama Jawa bicara, saya kira mereka paham gitu. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Nah, Bang Immanuel. Kalau Bang Immanuel sendiri melihat setuju nggak ini lebih pada soal tadi itu. Ini kalau mungkin berkutat di sekitar dunia politik, politik air mancur ini kan seringkali juga digunakan siapa yang berkeringat, siapa yang dapat apa pas sudah jadi gitu. Lebih pada soal itu, bukan soal, apa namanya, bukan soal yang banyak disebutkan saat ini tentang elektabilitas Mbak Puan dan Pak Gajar gitu. Nah, Bang Immanuel. Setuju nggak Anda ini? Dengan pernyataan Abang saya, Bang Effendi Simbolon, persis sekali itu bentuk kritik Bang Effendi Simbolon, emang hari ini tren para politisi, pemimpin, memakai cara pola air mancur. Berjuang, berdekatan, tapi setelah jadi, malah orang yang jauh di sana yang lebih diprioritaskan. Itu betul sekali. Bang Effendi Simbolon ini elit partai yang selalu tegak lurus terhadap nilai-nilai demokrasi dengan kritiknya. Makanya saya selalu mantau sekali. Jokowi, apa yang nggak dikritik oleh Bang Effendi Simbolon? Tapi saya sekali lagi, saya tidak mau terjebak dengan konflik internal partai. Soalnya biar gimana pun, yang namanya partai, faksionalisasi itu pasti ada. Lepas itu akumulasi yang terjadi di Jawa Tengah, itu memang internal partai PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi, ada sesuatu yang hari ini, yang tren di masyarakat bahwa sosok ganjar adalah sosok yang dilihat dan bisa dirasakan. Pertama, dilihat kerjanya dan dirasakan hasil kerjanya. Dan inilah menjadi pertimbangan kita untuk, maaf Bang Effendi Simbolon, dengan segala hormat saya, dengan abang aku ini yang luar biasa. Kita mendukung Bang Ganjar ini untuk di 2024. Karena kami tidak punya kepentingan apa-apa. Kami tidak mau terjebak dengan persoalan konflik internal partai. Biar gimana pun juga, kita tahu track record Bu Mega. Bu Mega ini sosok pemimpinan partai, yang menurut saya tidak ada tandingannya. Tanya tandingannya begini, Mega ini sosok yang makan asam garam, bukan masak apa, makan asam garam. Melebihi itu kali ya. Karena beliau ini perempuan tangguh. Saya yakin Bu Mega tidak mau melawan yang namanya kendak rakyat. Bang Immanuel, tapi maaf saya potong Bang Immanuel. Sorry Bang Immanuel, saya potong dulu. Kalau yang dijelaskan Bang Effendi tadi, lebih tidak ada hubungan soal 2004, 2024, tapi lebih pada soal selama menjadi ini, tidak pernah, kayaknya ya, kalau saya mungkin dikoreksi aja Bang Effendi, kalau salah. Jarang memperhatikan partai di Jawa Tengah. Ya, betul. Betul. Jarang memperhatikan partai di Jawa Tengah, maksudnya gitu loh, yang dulu ikut memenangkan Pak Gajar, kurang lebih begitulah Bang Immanuel. Oke. Setuju nggak Anda itu? Gini, gini, kalau itu kan yang paham sekali persoalan, mereka tidak komunikatif, dan tidak ada proses interaksi secara politik, dan sebagainya, itu kan yang tahu cuma internal PDI. Tapi faktanya hari ini, yang kita lihat, yang kita cross-check, di lapangan bahwa, Pak Gajar ini sosok, yang hari ini bisa dilihat, dan bisa dirasakan, dengan hasil-hasil kerjanya. Kemudian ada Bu Megang Bapuan, mengkritik persoalan pemimpin yang baik itu, harus ada di lapangan, di tengah rakyat, bukan di media sosial. Media sosial itu sarana, sarana untuk menyampaikan, mempromosikan kerja-kerja beliau, yang lebih aktual. Artinya, beliau coba meblas itu, lewat Twitter, kemudian Instagram, dan Facebooknya, itu lebih mudah. Artinya sekarang ini, tapi kerjanya tetapnya, bukan hanya pencitraan ya, maksudnya di medsosnya. Kalau itu, itu menjadi, menurut saya itu nada yang berbasis sinisme, sinisme politik. Ini bahaya, bahaya sekali. gini, jangan karena kita tidak melek media sosial, kemudian ada orang yang punya kemampuan, melek media sosial, lantas kita bully, itu kan nggak fair. Maksud saya, jangan karena kebodohan kita, lantas kita bilang orang itu bodoh. Itu nggak baik juga, nggak fair. Hari ini kan kita banyak politis-politisi di Indonesia ini, masih budayanya, budaya lama lah ya, yang memahami, coba menyampaikan program-program politik dan kerjanya, melalui media mainstream. Hari ini kan ada sarana baru lagi. Oke, tapi sebenarnya kan yang disampaikan oleh, yang disinggung, disinggung lah ya, yang disindir oleh Mbak Puan kan, soal pemimpin yang lebih banyak, harusnya lebih banyak turun lapangan daripada bermedsos. Iya kan? Kemudian tadi, kalau kita simak pernyataan Bang Effendi, kurang empati, kurang sering tertawa, dan sedih bersama rakyat. Itu maksudnya. Yang dijelaskan. Pak Gajar sendiri menurut Anda, jarang turun ke lapangan, lebih banyak di medsos atau sebaliknya? Apa yang dilakukan di medsos itu, karena kan praktik jadi lapangan. Dia ngebelas ke media sosialnya, dia kunjungan ke pasar A, dia nemuin warga di mana, gitu lah. Itu kan sebetulnya, apa? Aktivitas di lapangan yang disebarkan beritanya. Aktivitas lapangan, iya, disebarkan di media sosialnya. Nah, saya melihatnya, ini ada tren, betul kayak Bang Effendi Sembolan, ini sebetulnya pesan, pesan politik, atau pesan tekanan untuk disampaikan ke Gajar. Udah, ini tren politik air mancur ini, sudahhin dulu. Kalau kamu mau jadi pemimpin nanti, jangan pola begitulah. Banyak traumatik saya, memang saya melihat, ada semacam traumatik masa lalu yang dirasakan oleh PD Perjuangan. Hampir semua orang-orang yang dijagokan oleh PD Perjuangan, memang tidak. Misalnya kayak, dulu Bibit Waluyo, kemudian Pak Sutioso, lantas siapa lagi banyak orang-orang yang didorong oleh PDI, malah tidak, 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 ekspektasinya di luar, di luar harapan yang diinginkan oleh PDI itu sendiri. Misalnya kayak gini, ini PDI ini kan partai yang berbasis kerakyatan. Seharusnya jangan juga, ketika Anda mimpin, kok ilang program-program kerakyatannya, malah kecenderungannya berpesta pora, dengan candu kekuasaannya. Dan ini bahaya. Mas Hadi sekarang deh, Mas Hadi pandangannya gimana? Kalau sebelum-sebelumnya kan, kemudian secara awam masyarakat menilainya ini, wah ya pantes nih Mbak Puan ngiri nih, karena elektabilitas Pak Ganjar sangat tinggi di beberapa survei lah ya. Tetapi kalau kemudian Bang Effendi menjelaskan seperti tadi, ini lebih pada sudah kedongkolan yang secukup lama, karena soal politik air mancur tadi istilahnya. Saat berjuang bersama dengan partai di Jawa Tengah, tapi saat jadi kayaknya lebih banyak keuntungan yang diberikan keluar, bukan kepada partai. Ya Mas Indra begitu. Ada dua fakta politik yang kemudian bisa ditangkap oleh publik. Kalau yang pertama kali hari Sabtu lalu itu yang ngomong, bukan Bambang Pacul, yang langsung nyerang ganjar tentang pencapresan, tapi yang bicara hari ini adalah Bang Effendi Sombolon, bahwa tidak diundang karena kacang lupa kulitnya, politik air, dan semacamnya, mungkin orang tidak akan berspekulasi dengan Pilpres. Tapi dalam konteks Jawa Tengah, kenapa ini selalu dikaitkan dengan Pilpres? Karena diawali oleh sindiran Puan. Kita tidak suka seakan-akan menegaskan Puan sedang ingin menunjukkan super powernya sebagai pengurus penting di DPP, yang kemudian diterjemahkan oleh Bambang Pacul bahwa ganjar lebih asik di medsos, mikir tentang Pilpres, dan tidak memikirkan yang lain. Kan itu yang kemudian ditangkap, seolah-olah serangan yang dilakukan secara terbuka itu sangat terkait dengan indahnya si ganjar Pranowo, menari indah di tabuhan genderang medsos yang lagi viral. Sekarang justru menikmati maksudnya? Ya ganjar tentu sangat menikmati awal-awal, tapi ketika di sliding, ketika disemperi ke macam itu, ya kan sehari-dua hari medsos ganjar berhenti berenyut. Twitternya nggak ada, IG-nya juga tidak ada narsisme lagi, dan semacamnya. Itu fakta politik pertama. Nah, narasi politik yang disampaikan oleh Bang Ibn di Sempolon hari ini mesti harus jadi mainstream, sehingga publik berhenti mengeluarkan head-to-head antara ganjar dan Puan. Tapi sebenarnya yang terjadi menurut Mas Adi apa? Tidak ada dua hal. Pertama memiliki nilai offset, terlampau agresif, di tengah semua kader partai berpikir tentang bagaimana memikirkan nasib rakyat di tengah pandemi. Ganjar dianggap terlampau banyak menyebar kaki-kaki untuk menuju pencapresian di 2024. Hal-hal yang disampaikan Bang Effendi, tidak diundang, karena lupa kacang, lupa kulitnya, dan semacam itu kan semacam footnote-footnote biasa yang sebenarnya menjadi lumrah dalam berpartai. Tapi yang jelas begini, Mas Indra yang kita tangkap, bahwa seakan-akan ada kesan bahwa bermimpi menjadi presiden di PDIP sebelum ada fatsun resmi dari ketua umum itu haram. Tidak boleh. Kan itu yang kemudian mengembang. Apa salah seorang kader partai, entah dari kepala daerah atau anggota dewan, mimpi indahnya itu ingin jadi capres di 2024. Mengingat PDIP ini adalah pemenang pemilu dua kali berturut-turut, menang pilek dan pilek pres. Kan ini yang kemudian dipersoalkan oleh publik. Tentu PDIP punya rasionalitas, punya parameter tersendiri. Kenapa misalnya ganjar kemudian dalam tanda kutip dikunci, supaya tidak terlampau agresif. Tapi yang jelas, apakah hanya ganjar peronowo yang seperti itu? Inilah yang kemudian orang tidak ada hentinya mengaitkan dengan pilek pres. Kalau memang ada trend di PDIP, di internal, banyak politisi air mancur, kacang lupa kulitnya, mestinya Bambang Pacul juga ngomong, yang model ganjar ini banyak. Akan dibuka nanti. Satu, dua, tiga. Tapi khusus ganjar ya? Iya. Jadi jangan seakan-akan kacang lupa kulitnya ini hanya just only untuk ganjar. Ini yang kemudian tidak menghentikan spekulasi publik. Sehari, dua hari setelah statement itu muncul. Diagram tentang elektabilitas, publikitas, banding-bandingkan. Nah kalau ada tambahan data-data politisi PDIP, kepala daerah yang kacang lupa kulitnya, orang pasti akan merhenti bicara tentang ini capresan 2024. Nah itu yang sebenarnya. Makanya saya termasuk orang yang beberapa kali kalau diskusi, ngeluarin data, Pak Ngindra. Misalnya data Februari lalu, saya juga kebetulan survei dan dirilis secara terbuka. Ganjar sebenarnya sama Puan, popularitasnya hampir sama. Di kisaran angka 60-62%. Popularitas ya itu ya? Itu popularitas. Tapi memang ada disparitas yang cukup jauh. Soal elektabilitas? Soal elektabilitas Ganjar itu memang lebih unggul jauh ketimbang Puan. Tapi kan begini, Ganjar ini hanya unggul di tiga wilayah, hampir mayoritas pemilih PDIP di Jateng, Ganjar, sedikit di Jawa Timur dan Jawa Barat. Selebihnya tidak. Nah ini yang kemudian menjadi agak lucu, dan perlu juga menjadi bahan evaluasi bagi teman-teman PDIP, terutama Puan yang mengwarisi terah ideologi politik Soekarno ya. Datanya belum masuk ke timnya Mbak Puan kali ini, data yang punya Mas Haji ini kali ya. Kenapa Puan misalnya, pemilih PDIP itu cenderung misalnya, tidak menginginkan Puan untuk dipilih sebagai capres saat ini. Ini kan menjadi pertanyaan penting. Ternyata data yang kita kumpulkan, Ganjar dinilai merepresentasikan Wong Jilek, merakyat, humble. Mungkin karena melihat di medsosnya, Mbak Puan misalnya, dikit-dikit, misalnya mengkritik tentang, apa tuh, Sumatera Barat tentang NKRI, kemudian matiin mai ketika ada orang intrupsi. Itu yang lebih mengemuka, bukan apa yang dilakukan misalnya, selama jadi pimpinan DPR. Jadi justru Mbak Puan perlu pencitraan yang jauh lebih baik, maksudnya Mas Adina. Politik saat ini memang butuh pencitraan, Bang Indra. Jokowi juga jadi presiden, juga tidak terlepas dari pencitraan. Itu suatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Tapi artinya bahwa, pencitraan oke, tapi kaki memang harus nyentuh ke tanah. Itu subtansinya. Di mana PDIP selalu merepresentasikan sebagai wongkili. Ini kritik balik, menjadi feedback yang cukup penting bagi kader-kader PDIP. Tapi yang jelas, selama hanya ganjar yang di sliding, disebut sebagai politisi, air mancur, selama itu juga. Ini akan dikaitkan dengan tiket pencapresan menuju 2020. Tapi memang mungkin ke Bang Effendi, sorry Bang Adi. Karena kalau disebut hanya soal politik air mancur, kacang lupa kulit lah, kurang lebih dituduhkan ke Pak Ganjar seperti itu ya. Tapi kan kalau kita lihat pernyataan Pak Bambang Pacul ya, Pak Bambang Urianto, atau pekan lalu itu kan yang disampaikan kan sengaja gak diundang karena kemajon, terlalu maju lah langkahnya. Sok pinter, jangan keminter, kalau sudah pinter jangan keminter gitu. Kalau kurang lebih kata-katanya seperti itu. Sudah saya ingatkan, tapi kebablasan. Ini kan kalau diterjemahkan lebih pada soal bagaimana upaya mencitrakan diri menuju 2024 gitu Bang Effendi. Bukan hanya soal lebih pada tidak pernah berdiskusi atau berdialog bersama dengan pengurus partai di Jawa Tengah. Ya, saya kira seiring dengan itu juga ya. Karena misalnya, saya lah contohnya di DPR. Kemudian saya tidak lebih fokus kepada trifungsi saya misalnya. Tapi lebih fokus saya dengan teman-teman yang ngerti, yang paham, yang ahli kayak Mas Adi, Mas Immanuel. yang jago-jago membentuk opini publik gitu ya, jago-jago di lapangan kan. Itu kan kemudian orang bertanya, kamu itu anggota DPR atau mau apa sih gitu? Atau mau nyapres gitu ya? Nah, kan gitu. Nah, kami ini kan kader, kami ini kan domba-domba yang ada di dalam organisasi. Ada pakemnya, ada aturannya. Tapi memang nggak boleh Bang, kalau memang sekarang sambil kerja sebagai gubernur, kemudian upayanya menunjukkan citra ke publik kerja yang baik. Asal kerja beneran begitu ya. Kemudian nanti supaya dilihat, biar saya bisa dilirik jadi capres. Jadi itu salah. Memang pandangannya salah. Kalau bagi PDP. Di PD Perjuangan, ya kita jangankan cuma prajurit. pati aja nggak boleh melibih raja. Bagaimana? Apalagi cuma prajurit begini, kita bukan nunggu Bumegan, nunggu kat putusan Kongres kan memang memberi mandat kepada Ibu Ketua Umum. Dan itu adalah prerogasi beliau. Dan saatnya kapan, ya biarlah sesuatu yang sangat-sangat strategis itu biarlah partai yang ngatur diri kita gitu. Jangan kita ikut-ikutan mengintrupsi itu gitu. Nah ini kan yang saya lihat, mungkin gaya Mas Pacu lah ya, gayanya kan wah, ya memang lugas gitu. Lebih lugas dari Mas Immanuel dia, lebih lugas dari orang Batak dia. Pokoknya apa yang di hati di pikirannya dia sampaikan aja begitu. Walaupun Pak Ganjar sebenarnya kan tidak pernah menyampaikan akan maju sebagai calon presiden 2024, Bang Effendi. Atau mengaku siap untuk dicalonkan di 2024 misalnya. Ya semua orang gayanya kan sama begitu. Semua kita ini nggak mungkin nggak punya ambisi. Even Mas Adi sekalipun punya ambisi. Kayak kelihatan baik-baik, wajahnya baik-baik begitu. Itu ambisi juga. Dan itu... Maju jadi calok lagi jari-jari. Iya, itu manusiawi. Pasti punya ambisi, tapi kan kita di barisan kami, kami kan ada di barisan organisasi. Dan Pak Ganjar kan tidak terlepas dari ikatan aturan yang ada di organisasi. Tidak bergerak sendiri. Seperti teman-teman di relawan, dan seterusnya yang freelance gitu kan. Kami kan bukan freelance kami. Jadi ada aturannya. Yang tentu lah, Partai mengevaluasi loko ini sudah istilah-istilah pas pambang pacul gitu ya. Kemajuan. Nah, udah ini... Maju kali lah ya. Udah lebay gitu lah ya. Lebay. Nah, lebay gitu. Sementara, di sisi... Kalau kita menimbang neraca misalnya, sisi kiri, sisi kanannya tidak imbang antara bagaimana memberikan kontribusi yang maksimal kepada other pendukungnya, khususnya gitu loh. Dan ini saya lihat bukan hanya Mas Ganjar, rata-rata, rata-rata kalau udah ada sifat-sifat megalomania itu loh. Sifat-sifat orang itu, kalau sudah jadi itu, wah, sepertinya dia karena dia gitu. Si FND ini jadi karena FND sembelan. Enggak lah, saya jadi karena gambarnya Bumega, gambarnya Bung Karno, gambar logo Partai. Ger amat kita gara-gara kita gitu. Jadi kita harus... Ini fenomena megalomania ini ya? Megalomania. Dan seterusnya kemudian, berlakulah itu politik air mancur itu. Gitu, jadi seputar... Dan itu juga terjadi di politik nasional kita. Sama. Cuma disampaikan secara lugas. Nah, yang menyampaikan ini kan, orang yang berasal dari lumpen, ini kan gaya Mas Pacol ini kan lumpen, orang pinggiran. Ngomongnya ya sampai ke... Ya di presiden nanti pun dia... Ya, kayaknya begitu aja. Gaya lugas, gaya jujur gitu loh. Tapi saya tidak kemudian ingin meluruskan. Bukan, yang terjadi ya hari Sabtu itu ya itu terjadi. Tapi saya lebih menambah... Jadi melihat secara objektif aja nih Bang Effendi ya? Bagaimana? Melihat secara objektif aja. Ya, saya mengenal Mas Ganjar cukup lama, mengenal Pak Paco. Jadi memang hubungan itu gak ini. Kadang-kadang kan gini istilah di kami juga ada istilah pendolop gitu loh. Nah, itu Mas Adi. Pendolopan itu penjilatan gitu loh. Pendolop, jago pendolop. Jadi pendolopnya itu ke Ketua Umum aja. Ke yang lain itu gak dianggap gitu loh. Nah, itu juga terjadi di Republik ini. Pendolop ke satu figur, dikultuskan satu figur. Yang lain itu dianggap rata aja semua. Nah, ini juga saya kira harus jadi bahan koreksi lah. Ya, kita aja orang dari Sumatera sana, dari seberang sana, bisa belajar kok budaya-budaya, ya istilahnya budaya yang lebih baik, lebih santun gitu. Nah, jadi itu saya lihatnya, asalkan Mas Ganjar mau sedikit aja, mundur kayaknya agak sulit juga dia, dari gestur dan mimik jimik mukanya, keras juga saya lihat gitu. Itu tidak menguntungkan dia nanti. Kan kalau kita lihat analoginya 2012 ke 2014, perjalanan Pak Jokowi ya, itu kan beliau kan, pokoknya mbong-mbong, aku gak mikir, gak mikir gitu kan. Tapi dengan seluruh gestur, mimik, semua, itunya kan memang dia terasa orang yang inferior kan. Nah, kalau ini kan enggak, dia rada gaya gitu kan, kayak, nah ini saya sebagai teman, ya lihat Mas Ganjar harus agak merubah itu. Kalau enggak merubah ya. Biar tiket itu dapat gitu maksudnya ya Pak Effendi? Ya, whatever. Pokoknya mereka-mereka yang punya peluang, kalau Effendi simbolon agamanya Islam juga, saya nyalon juga Mas. Kenapa jadi kol agama Pak Effendi? Emangnya takut nyalon presiden? Kenapa, Mas? Seperti apa sih calon-calon yang disurvey sama Mas Adi itu, gak ada yang hebat-hebat juga kok, kita kenal semua. Sama aja masih di kotak-kotak begitu aja kok. Iya kan? Kalau saya, agama saya Islam, saya nyalon saya. Jadi itu hal yang biasa aja. Hanya kalau kita bagian dari kader, ya kita ikut juga dong aturan partai. Jadi sebenarnya kurang lebih begini, Pak Ganjar itu menurut Bang Effendi, kurang mengikuti aturan atau mekanisme partai soal 2024 ini. Kepatutan, kepatutan, etika, dan seterusnya. Saya melihat ya, bukan hanya Mas Ganjar, cuman Mas Ganjar ini kan dia menonjol. Menonjol dia. Jadi secara lahiri ya, dia sudah menonjol. Ya gimana? Memang. Tapi apakah itu cocok dengan budayanya di partai? Kan ternyata kan gak cocok. Jadi ya, saya kira itu sebenarnya harusnya evaluasi. Lebih baik Mas Ganjar, saya apologize gitu ke publik, ke partai, dan ya merubah gaya politiknya lah kalau ya. Ini kan saya gak tahu pulungnya orang, garis tangannya orang kan. Dan hanya Tuhan yang tahu tuh. Siapa tahu ya, Kak? Tapi sebagai teman saya hanya memberi sugest seperti itu. Maksudnya mundur dikit untuk maju tiga langkah gitu ya? Mundur selangkah maju tiga langkah. Iya, iya. Low profile lah, low profile aja. Yang ini yang punya, yang partai yang siapa, kita yang siapa. Oke. Bang Inmanoel langsung bisa ditanggapi itu. Bang Inmanoel menarik ini. Agak mundur dikit lah, Pak Ganjar itu. Apa yang disampaikan Bang Simbolon kan itu lebih pada persoalan etitude dan etika para politisi pada umumnya. Ya ini kan kekhawatiran yang akan terjadi lagi itu di sosok Ganjar. Karena saya melihatnya berkali-kali PDI punya sejarah yang cukup luar biasa menyakitkan untuk PDI-nya sendiri ketika menjagokan orang-orang yang diharapkan bisa timbal balik ke kader atau ke rakyat secara keseluruhan. Ternyata harapan itu zong. Jadi memang menurut saya, kalau itu menjadi sebuah kritik, PDI sudah melakukan sebuah terbosan yang luar biasa. Berani mengkritik kader di publik. Yang ini sebetulnya tabu dalam budaya partai yang sangat feudalistik. Selama ini saya menganggap bahwa PDI ini kan slogannya doang partai yang demokrasi tapi kecil doang feudalistiknya lebih tinggi. Tapi ketika ini sebuah kritik yang keluar, apalagi Bambang Pacul kemarin, sosok Jawa. Saya bukan orang Jawa, saya nggak mau terjebak dengan mengartikan bahasa-bahasa Jawa karena saya nggak ngerti ya bahasa-bahasa orang Jawa dalam pengertian-pengertian yang lain. Tapi menurut saya apa yang dilakukan Bambang Pacul kemarin itu di luar kultur Jawa yang selama ini yang terbuka itu kan hanya orang Sumatera atau orang di luar Jawa. Dan ini juga menganggapkan kita juga. Tapi ya nggak apa-apa. Ketika ini... Sudah keterlaluan maksudnya mungkin Bang Immanuel. Kalau sudah sampai terbuka gitu. Mungkin itu keterlaluannya kan. Iya. Tapi tadi saya melihatnya tadi yang disampaikan Bang Sumpulan ini akumulasi. Akumulasi dari rentetan-rentetan kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, rentetan kejadian ini harusnya menjadi benar. Apa yang disampaikan Bang Ependi tadi. Harus menjadi bahan evaluasi buat Pak Ganjar itu sendiri. Ini kan kritik. Kritik terbuka. Jarang sosok Jawa mengkritik secara... Ini menurut saya ini ofensif loh. Serangan. Serangan dilakukan oleh orang Jawa terhadap orang Jawa. Nah, artinya kan luar biasa ini. Orang Jawa berani mengatakan kritik yang terbuka. Iya. Dan ini menurut saya terobosan lah. Terobosan politik yang dilakukan oleh PDI yang selama ini dapat stigma partai yang sebetulnya bukan partai demokat. Kecundungan partai feodal. Karena masih berlakulat kultur itu. Walaupun kita lihat... Loh, dengan apa yang terjadi seperti saat ini bukannya makin meyakinkan ke publik, ini tolong digorek, semaksudnya ini tangkapan di masyarakat ya. Malah itu meyakinkan bahwa menjadi seperti partai feodal. Jadi ketika ada kader yang dinilai mungkin kerja dengan baik dari hasil survei ya, dari hasil survei. Lalu kemudian dihadapkan pada Putri Sang Ketua Umum yang kemudian menyebut bahwa pemimpin itu turun ke lapangan, menyindir gitu ya, menyindir ke Pak Ganjar. Ya itu kan kritikan ya, gak apa-apa. Dan gini, kita jangan juga terjebak dengan kritikan yang disampaikan Bapuan. Apalagi dia wakil rakyat. Saya gak mau masukin. Tapi kalau seandainya itu sebuah kritikan, itu kan pendidikan politik yang dilakukan oleh pilih partai buat pejabat yang di sana. Lepas dari persoalan yang melihat ini sebagai kader partai, lo harus tegak lurus terhadap partai, tegak lurus terhadap program-program yang sudah ada di partai. Tapi Bang Emanuel, kira-kira tadi kalau perluka Pak Ganjar sedikit menurunkan egonya gitu ya, atau meminta maaf ke partai dan lain sebagainya, perluka seperti itu Pak Ganjar? Soal itu, saya rasa ketika itu menjadi kritik, ya gak apa-apa. Orang pemimpin yang baik itu harus berani terbuka, berani meminta maaf. Misalaupun sekecil apapun itu menjadi kritik, ya berani untuk menyampaikan, ya maafkan saya dan sebagainya. Apalagi saya lihat Bang Ependi malah lebih jauh dari orang Jawa. Lebih lembut. Saya juga kaget, Bang Ependi kok jadi lembut. Orang Batak biasa luga segala, kok hari ini saya lihat lembut kali Bang Ependi ini. Melihat secara objektif, soalnya melihat secara objektif. Ya, objektif. Dua-duanya bagus ya. Mbak Puan itu juga kalau memang istilah Mas Pacul itu di racing katanya. Masukkan di tracknya, kemudian di pacu gitu. Wah, itu Mas Adi, Mas Imanumel semua ya ikut jadi media darling gitu. Ya, jadi sesuatu juga, ya kan? Dari nggak ada yang jadi sesuatu. Kan itu kan politik. Semi kita mencapai tujuan, kan? Nah, ini masalahnya kan Mbak Puan sendiri juga masih sangat terbatas gerakan politik di luar kepartaian dan fungsi DPR-nya. Coba dia keluar gitu, bawa jualan ke 34 provinsi, kemudian didukung sama Mas Imanumel, Mas Adi, dan yang lain-lain, sa'atrek tuh semua, relawan-lawan hebat itu. Pasti, mau Prabowo juga nungsep pasti. Iya, nungsep semuanya. Beneran, percaya deh mas saya. Iya, jadi kita itu juga impression itu, kesan itu juga, ya siapa yang datang gitu loh. Bagaimana kita mau diberi kesan kalau Anda tidak menyapa kami, Anda tidak datang? Itu juga, saya juga ke Mbak Puan, ayo saya bilang. Justru Anda yang paling berpeluang, Anda Terah Soekarno, Anda Ketua DPR, Anda pernah Menteri. Kalau gue jadi lu, gue udah duluan, gue bilang, maju. Iya, tapi gue terlahir ya begini, gue sebagai orang Batak, oh Kristen lagi, gue bilang. Tuh, itu realita di Indonesia. Bukan kita membawa-bawa, tapi realita, kalau saya punya requirement, punya persyaratan yang penuh, ya maju kita. Nggak ada yang salah, gitu loh. Itu yang Mbak Puan, saya kira juga perlu lah teman-teman yang jago-jago di lingkarannya Pak Jokowi membantu. Ya sampai ke titik maksimalnya lah seberapa kita bisa lihat, gitu. Baru kita apple to apple, ya kan. Mau siapa aja yang mau maju, ya monggo. Ayo, gitu. Jadi saya lebih, saya terbuka juga, saya bilang sama partai Mbak Puan, diusung lah, dimajukan. Belum diputuskan, ya. Tapi sudah mulai dong, uang 34 provinsi ini nggak cukup dua tahun. Ya itu yang dimulai Pak Ganjar sekarang. Belum diusung, belum ada tiket, pasti ada mekanismenya. Tapi kan dia memulai dengan sendirinya. Bang Effendi. Itu istilahnya Mas Bacu. Apa tadi itu? Tapi boleh nggak kalau kayak gitu Bang Effendi? Boleh nggak kayak gitu? Ya, gimana sih? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Tapi kalau Mbak Puan boleh. Ya kan beda darahnya kan saya. Berarti soal darah biru dong, berarti. Iya kan, saya ini kan ini, apa, outsourcing di situ. Kita ini boro-boro pemegang saham, outsourcingnya udah bagus. Jadi jangan ger juga gitu loh. Jadi ini Mas Hadi nyambung sama, kalau nggak salah ini ya, nyambung sama apa yang di respon Pak Ganjar dengan cara makan mie, menyebut dirinya anak kos. Nah ya kan, memang soal makan mie sih sebenarnya. ya memang. Tapi kan jadi kemana-mana. Emang ya kalau di luar terah Soekarno, di PDIP ini bukan hanya outsourcing, memang anak kos-kosan. Bang Effendi kosnya udah lama dong berarti. Saya outsourcing, saya bilang. Ketik Bang Effendi sama yang lain terhadap Ganjar, mestinya itu diterima secara terbuka. Karena suka tidak suka. PDIP ini kan besar dan tumbuh berkembang karena terah politik Soekarno itu tidak bisa menutup mata Bang Indra ya. Tapi bahwa ada dua eksperimen politik yang seringkali dilakukan oleh PDIP dalam GPRES. 99 sama 2004 mengusung Terah Soekarno. Megawati maju. Setelah itu ada non-Terah Soekarno. Ada Jokowi dua periode, 2014 dan 2019. Hasilnya bisa dicek. Artinya, sebenarnya untuk 2024, PDIP juga akan realistis kok melihat misalnya kader-kader internal, siapa yang kemudian menonjoli survei atau tidak. Yang saya tangkap sebenarnya ada ketersinggungan dari teman-teman PDIP ya. Karena Ganjar ini kakinya sudah mulai nggak nyentuh tanah, tapi kok ngomongnya sudah feel fresh. Sepertinya begitu. Itu yang disebut oleh Bang Effendi, ini lupa kulitnya nih kacang gitu. Atau politik air manjuk. Jadi Ganjar boleh dong bermimpi setinggi langit ingin jadi presiden. Tapi ingat juga gitu, bahwa tetesan-tetesan buat kader itu penting sebagai sebuah kader yang memang selama ini mengedepankan satu disiplin. Cuman kan yang mengumumkan di publik bukan itu. Ada kesan seakan-akan Ganjar ini ditekal supaya tidak laju elektabilitasnya terus melambung. dan membunuh dalam tanda kutip gitu ya kesempatan yang lain untuk tidak maju di 2024. Kan itu yang muncul kesan sebenarnya. Makanya kemudian Ganjar seakan-akan diperlakukan spesial ketimbang kader-kader lain yang juga sebenarnya banyak lupa kulitnya. Kan ini Bang yang sebenarnya. Sekali lagi memang harus ada recovery issue. Ini bukan soal feel fresh. Tapi Ganjar sudah mulai melupakan jati dirinya sebagai kader itu kan. Karena sibuk mencitrakan diri ya kan. untuk dinilai sibuk mencitrakan diri seolah-olah itu menjadi 2024. Tapi memang ditunjukkan dengan hasil survei elektabilitas yang tinggi. Iya kan. Nah itu nggak boleh karena langkah-langkah itu terlalu maju gitu. Tapi di sisi lain, tadi Pak Effendi bilang, ya Mbak Puan ayo dong mulai gitu. Walaupun belum ada tiket yang disampaikan. Iya kan. Tapi kalau Mbak Puan boleh, Ganjar nggak boleh gitu loh Mas Adik kurang lebih. Makanya saya dalam berbagai kesempatan yang lain juga mengatakan Bang Indra, ada tiga kesalahan terbesar Ganjar Pranowo itu. Satu, punya mimpi presiden sebelum ada paksun politik dari kota umum. Itu dosa besar tuh di PDIP. Yang kedua, Ganjar Pranowo itu punya elektabilitas mengalahkan Puan dan yang lain. ngalahin resma, ngalahin resma. Itu termasuk dosa? Dosa itu. Nggak boleh di PDIP. Mas Adik jangan keluarin survei dong kalau kayak gitu. Yang ketiga, yang ketiga tujuh saja ya karena Pak Ganjar anak kos-kosan gitu ya, bukan pemilik rumah. Tiga dosa besar yang kemudian membuat kenapa Ganjar itu dipelakukan seperti sekarang. Itu menurut kita yang jauh melihatnya. Tapi bukan ini yang sebenarnya. Kalau melihat harapan publik sebenarnya ke depan PDIP juga mulai agak sedikit dalam tanda kutip secara proporsional melihat persoalan ini bukan hanya soal pencapresan ya. Tapi all in tentang bagaimana kader ini tidak mulai genit dan lupa kulitnya sebagai seorang politisi. Karena tren ke depan memang seakan-akan partai ini akan dilupakan. Seiring publik yang lebih dikedepankan sebagai arus utama preferensi politik. Partai seakan-akan hanya kendaraan setelah itu ditinggalkan. Ini kan juga berbahaya. Kalau begini ceritanya, untuk apa partai politik kalau pada substansinya hanya sebatas mainan setiap lima tahun sekali sebatas kendaraan. Tapi sistem demokrasinya kan tidak memungkinkan seperti itu Bang. Dengan ada legislatif, maka eksekutifnya juga tidak bisa kemudian merasa dirinya. Atau megalomania tadilah kata Bang Evendi tadi. Kan tidak bisa seperti itu. Bisa, bisa. Tetap bisa ya? Di politik kita itu kan sebenarnya terjebak pada satu, bahkan dua dilema yang cukup akut. Satu sisi ada keinginan demokratisasi di internal partai, tapi pada sisi saat yang lain, ada sisi fedualisme yang disebut Ele Emanuel itu tadi. Banyak partai politik yang terkesan sangat demokratis di negara ini, tapi jarang menang pemilu Bang. Ini agak lucu di kita nih. Sudah mengandalkan apa namanya, kekuatan medsos, anak muda, jantik-jantik, ganteng-ganteng. Tapi banyak yang tak lolos, itu kesenayan. Tapi ada juga partai politik yang dituduh sangat feudal. Menang mulu kalau pemilu. Ini rekod juga kita. Ini yang sebenarnya, PD ini sedang mencoba untuk mendaur ulang, mencari satu pola potret kepemimpinan dan kaderisasi yang bagi mereka, ya ngapain ganti kota umum? Ngapain tidak ramah ke banyak orang kalau memang tidak sesuai dengan perintah pantai? Oh, PDIP sampai sekarang menang terus? Kan itu yang kemudian menjadi repot Bang. Iya. Kenapa misalnya kota umumnya megawati terus? Ya karena menang terus. Setelah pemilu Bang. Karena kalau diganti sama Bang Iven di Simbolon belum tentu menang. Berarti ada tokoh atau figur itu memberikan kota efek kan memang kepada partai jadinya ya. nantinya begini. Haram hukumnya punya mimpi jadi presiden sebelum mendapat pengumuman resmi dari kota umum. Nah, saya diskusi di beberapa kesempatan mengutip kisah Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini dulu dibuang dan diasingkan oleh saudara-saudaranya gara-gara bermimpi melihat bulan, bintang, dan matahari. Untunglah setelah dibuang ke sumur, Nabi Yusuf ini dipungut seorang musafir dan diberikan kepada rasa Mesir. Nah, ketika dia diasuh oleh Raja Mesir, dia kemudian menjadi bintang dan terang-menderang di banyak tempat. Berarti nunggu Raja Mesir nih? Maksudnya Bang Nabi? Pak Ganjar nunggu Raja Mesir? Maksud saya jangan salah memperlakukan Ganjar. Mungkin saja Ganjar memang dipersilahkan untuk pergi, dibuang, dan dikucilkan. Atau dirustrihningsihkan. Tapi jangan apa namanya kita... Jangan sampai ada Raja Mesir yang memungut. Ini kodenya Bang Nabi nih. Karena banyak partai yang lain yang kita ibaratkan sebagai Mesir yang menyejakan karpet merah yang sama. Apalagi sekarang partai-partai politik sedang melakukan satu beauty contest mencari figur di 2024. Tapi kan sudah ada yang memberikan pernyataan Bang Nabi. Kalau bukan di PDEP mungkin Ganjar nggak sebersinar itu katanya begitu. Ya nggak juga kalau melihat kecerungan elektabilitasnya. Saya kira Ganjar masih menjadi komoditas politik yang cukup hangat Mas untuk menuju... Tapi ya Mas Indra ya tadi ini Mas Emanuel Mas Adi ini menyampaikan bahwa PDI itu partai feudal. Saya lihat enggak loh malah. Bukan feudal Bang? Hah? Enggak. Aduh. Tapi katanya tadi ada istilah outsourcing anak kos tadi itu bukan feudal Bang. Kayak begitu Bang. Ya itu kan itu kan apa yang namanya keniscayaan om kamu lahirnya di Batak sana bagaimana omotrahadara biru bagaimana sih. Terus kita mau coba-coba pindah pindah ini gitu klaster enggak bisa lah. Om kita tahu lah ya. Kita tahu hitung diri juga gitu loh. Jadi PDI perjuangan itu besar saya kira banyak profesor-profesor juga bingung ya mencari bagaimana sih keluh-keluhnya itu. Ya memang salah satu keluh tunggalnya itu adalah figur Megawati itu sendiri. Jadi bukan feudal mas. Karena di kami itu enggak ada yang feudal itu kan istilahnya itu kan apa ya enggak bersentuhan antara pihak yang di bawah dengan yang di atas. Tolong ibu itu coba lihat dari zaman ke zaman dari zaman tahun 80-an waktu ibu dua periode di DPR. Kemudian masuk ke dunia politik praktis beliau langsung berjuang. Kemudian menghadapi tirani Orde Baru. Itu tidak ada garis feudalnya di mana. Dan beliau syarat dengan sangat patuh kepada ketentuan dengan proses hukum. Itu hal-hal yang diteladani. Kami jauh sekali dari feudal. Malah ibu itu banyak canda ya. Tapi kalau soal haram hukumnya bermimpi jadi capres sebelum ada Fatsun turun itu gimana Bang? Maksudnya kalau kemudian Itu juga istilahnya istilahnya Mas Adi ini haram. Apa sih? Enggak ada yang haram di sini. Ya kita tahu diri tahu diri loh Mas Adi. Masa kita mau jalan melangkah di satu langkah di depan ibu misalnya gitu ya. Kita tahu diri lah. Kita ini ya di sepuluh langkah di belakang belakangnya udah bagus lah. Kenapa sih gak punya rasa tahu diri gitu loh. Apa sih yang kita kalau memang saatnya tiba ya Pak Jokowi juga saatnya tiba ibu tekan juga mandatnya misalnya gitu loh. Tapi kalau ya belum apa-apa ya lihat-lihat ini lah istilah orang tua dulu kan perlu bijak lah gitu loh. Jadi kata-kata Pak Bambang Pacul itu kemajuan itu mungkin paling pas ya. Pinter aja kan gak cukup harus pintar-pintar tapi jangan sopintar. Jadi pintar-pintar kita aja yang dari negeri seberang kampungnya Emanuel ini kita mengadaptasi diri gitu loh dengan budaya yang sangat kental ini gitu. Tapi bukan feudal. Bang Emanuel berarti gimana Bang Emanuel misalnya kalau terlalu maju gerakan Pak Ganjar ini padahal kalau di sisi lain kan justru menguntungkan partai ya misalnya Pak Ganjar yang tahu adalah kader PDIP kemudian kerja dengan baik langkahnya maju surveinya bagus misalnya gitu kan bukankah PDIP yang akan mendapat keuntungan juga tapi ini gak boleh kalau Mbak Puannya belum terlalu bergerak maju juga gitu kurang lebih gitu Bang Emanuel Nah itu poinnya sebetulnya dengan hari ini fenomena Ganjar dan Puan itu yang sebenarnya diuntungkan bukan soal Puan dan Ganjar tapi PDIP kenapa PDIP menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah publik nah itu poin yang bisa diambil oleh PDI Perjuangan nah pertama itu kedua tapi trendingnya kan lebih pada seolah menghambat kader yang sedang maju loh gak penting persoalan itu artinya itu menjadi bahan pembicaraan artinya mampu mencuri perhatian publik itu yang paling penting hari ini tidak ada yang mampu melakukan hal itu partai kemarin Demokrat persoalan Muldoko dan SBY itu cukup-cukup luar biasa PDI bukan PDI Demokrat mengambil mencuri perhatian publik keuntungan buat keuntungan buat Demokrat dapat keuntungan lepas buruk atau baik nah ini PDI melakukan itu dan ini luar biasa lepas buruk dan baik lepas baik atau buruknya jadi sekali lagi menurut saya dengan fenomena ini tapi maaf Bang gue potong tapi bukankah jauh berbeda kalau Demokrat adalah partai yang selama ini mungkin sebelum ada kasus atau perpecahan itu ya kurang lebih ada dinamika itu kan partai yang tidak banyak terlihat karena sekarang posisinya tidak di luar pemerintahan intinya tapi kalau PDIP kan sangat dekat karena Pak Jokowi adalah presiden yang merupakan juga kader PDIP jadi tiap hari publik tersajikan oleh berita-berita tentang PDIP sebenarnya tapi kan gini dia juga butuh sosok figur-figur yang ibaratnya cek ombak lah itu loh bagaimana resistensi publik terhadap misalnya Puan kemudian Ganjar efek dari Jawa Tengah itu ternyata kan elektribitas Mas Ganjar kan naik terus kemudian Mbak Puan turun di sisi lain secara posisi politik lebih tinggi posisi Mbak Puan yang mantan menteri kemudian sekarang Ketua DPR RI kemudian punya jabatan politik di partai yang luar biasa tapi elektribitasnya kok turun gitu loh dan ini kontradiksi dengan posisi politik atau posisi power yang dimiliki Mbak Puan itu sendiri jadi sekali lagi Bang Ependisi Bolon saya tetap berargumentasi bahwa kultur PDIP ini cuma slogan dalam konteks demokrasi tapi fakta politik bahwa apa perilaku perilaku politik di PDIP itu sangat-sangat feudalistik tadi Bang Ependisi bilang bahwa ada yang namanya darah biru lantas dan sebagainya ini kan sebetulnya kultur kultur yang melekat dalam budaya politik feudal dan Bang Ependisi secara tidak langsung melegitimasi politik feudal itu sendiri itu realita itu realita kita nggak bisa lepas seperti tadi Mas Adi keberadaan kebesaran lepas dari perjuangan seorang Megawati dari zaman Orde Baru tapi sosok yang membackup itu adalah figur Soekarno dengan ajaran-ajarannya dan itulah yang kita warisi dan itu di Pak Jokowi juga melekat itu kalau nggak nggak 100% PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi dari mulai daman wali kota jadi itu figur itu lah yang nah sekarang tinggal di dalam kan kami ini kan diatur oleh organisasi nah Mas Ganjar juga kan kader asal mau aja sedikit apa ya low profile sedikit agak turun sedikit lah ya iya menurut saya Mas Ganjar itu bukan tipe low profile bukan justru high profile dan itu akan tidak menguntungkan buat perjalanan politik dia paling maksimal segini-segini aja itu karena ya apapun politik di Indonesia itu kesantunan dan seluruhnya itu yang tidak tersurat itu semuanya menjadi poin yang utama orang lihat Pak Jokowi oh rendah hati sederhana merakyat ya sudah mau dibandingkan sama figur siapa orang nggak peduli lagi udah nah jadi sebenarnya Mas Ganjar momentum ini dia ambil dia soan lah ke Mbak Puan maaf Mbak kalau ada yang salah ada yang ini jangan malah bilang oh itu urusan ketua umum walah kita jadi apa ya menurut saya itu ya cuman karena nantang maksudnya nantang itu malah iya cuman karena tim-tim baser di sekelilingnya atau ada pihak yang ingin memainkan peran ini kan ini kan painan baru ini kan karena kalau kita nanti tidak punya peluang untuk tiga periode Pak Jokowi maka kan harus ada figur baru ini kan mainan baru ini kan ini kan mainan baru emang ada rencana tiga periode Pak Jokowi dari tadi sebelumnya emang ada rencana tiga periode Pak Jokowi ya ada dong ada dong kan kan memungkinkan memungkinkan amendement undang-undang dasar kan selesai langsung jadi kesana gak ada masalah orang 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 siri aja empat periode gak apa-apa putin lima periode gak apa-apa gak ada yang salah ya kan sepanjang rakyatnya mau konstitusi itu kan juga aklamasi kesepakatan juga oke ya tinggal tapi kan Mbak Puan justru bilang harus turun ke lapangan kalau benar Gading tidak menyentuh tanah berarti gak pernah turun lapangan maksudnya justru kalau turun ke lapangan gak tampak Bang kalau dulu kita melihat Jokowi turun ke lapangan kakinya belepotan kemejanya belepotan dan seterusnya Mbak Puan ini kan gak kelihatan misalnya panen padi ya gak datang ke korong-gorong datang memberikan santunan dan seterusnya itu yang mesti dikapitalisasi karena biar bagi mas Adi perolehan suara legislatifnya hampir setengah juta loh mas Adi Mbak Puan itu tapi ini pilpres Bang bukan pilek Bang enggak oh maksudnya apalagi kalau cuma dua calon oh iya ini soal pilpres makanya saya kira elektabilitas Puan Maharani memang harus diderek ya kalau memang diproyeksikan 2024 tapi menjadi agak sumir Bang kalau suswacana betul selama ini bahwa hanya mengincar posisi nomor duanya Prabowo Subianto ini kan itu yang rame Bang oh ini PDIP Gerinra wakilnya jadi dianggap Pak Ganjar merusak skenario itu ya ngincarnya orang nomor dua kan begitu Bang iya saya saya punya usul saya bilang Mbak Puan itu dipasangkannya harus sama Anis menarik itu iya jangan lagi jangan lagi Prabowo jadi Puan Capres Anis Cawapres nah itu baru rekonsiliasi nasionalis dan religi itu ini serius usulan Bang Effendi nih iya serius saya resmi saya ngusul katanya gak boleh maju maju di lebih melebiin ketua umum Bang kan usul oh usul boleh ya usul ya kan boleh yang penting jangan bermimpi usul kalau usul saya Mbak Mbak Puan itu masuk maju dengan figur kan bisa nyalon sendiri PD Perjuangan bisa nyalon sendiri jadi kali ini Gerindra ikut mendukung di belakang saya kira karena gini hitungannya kalau PD Perjuangan itu 20% 24% ditambah Gerindra 13% itu baru kurang dari 40% kalau dua calon ya kalah tapi kalau itu dikombinasi dengan partenya yang mendukung Mas Anis wah itu bisa sesuatu itu tantangan buat Mas Immanuel tantangan buat Mas Adi teman-teman yang generasi muda itu ayo kalian mau cari celah dimana lagi nasionalis sama religius sudah bersatu semua mau apa coba ya kan itu baru sesuatu kalau cuman Prabowo Puan Prabowo aduh menurut saya sih gak ada yang news lah itu kalau itu setuju bang nanti bang pakai sorban saya mesen dipang gitu nanti rekonsiliasinya bang pakai sorban saya mesen dipang yaudah oke oke deh kalau gitu selanjutnya nanti kita coba ulas di topik lainnya ya tentang pasang memasangkan calon menuju 2024 nah tapi yang pasti ini kita tunggu nanti dinamikannya seperti apa kelanjutan dari antara apa namanya di PDIP lah ya entah itu antara Mbak Puan dengan Pak Ganjar secara head to head ataukah bukan atau antara Pak Ganjar dengan pengurus partai di Jawa Tengah kita tunggu lihat ke depan seperti apa terima kasih atas waktunya untuk edisi kali ini Bang Effendi Mas Adi Bang Immanuel terima kasih salam sehat selalu untuk kita semua Assalamualaikum salam sehat ya dan itulah diskusi kita di crosscheck edisi akhir pekan kali ini terima kasih Anda masih menerus menyaksikan crosscheckmedcom.id setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati